Ya Pak Bersawak, kemudian untuk mengetahui lebih jauh kemudian bagaimana suara warga Rempang kita sudah tersambung dengan Bapak Sudirman, salah seorang tokoh masyarakat di Pulau Rempang. Selamat siang Pak Sudirman. Ya, selamat siang. Pak Sudirman sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, cuma agak patuh-patuh aja senang, gak tair matahun dan atapnya. Oke, Pak Sudirman kemarin terjadi bentrok. Pak, sebenarnya bisa ceritakah apa sebenarnya yang sudah diberitakan ataupun dikatakan oleh pemerintah mengenai proyek strategis nasional yang akan dibuat di Pulau Rempang ini? Apakah Bapak memang sudah tahu dari lama atau ini baru saja tahu? Kalau tentang proyek ini kita memang sudah lama tahu. Cuma kan yang tidak artinya, nanti kita peribuji, kita mau diusir dari kampung sejati, kita mau diusir. Jadi, kami selaku masyarakat perempang galang, peribuji, merasa terusnya dari kampung kami sendiri. Nah, jadi kami itu tidak akan pernah melawan pemerintah yang ada di Pulau Rempang. Kami sangat setuju dengan ada pembangunan di Pulau Rempang. Cuma mohon kepada pemerintah, tolonglah perhatikan kami yang ada di internet-internet yang ada di Pulau Rempang itu. Kami sangat tidak setuju kalau seandainya kami harus direlokasikan. Di situ yang jaga tikir-tikir jalan dengan pemerintah yang ada di kota-bata maupun di pusat. Tolong perhatikanlah kami-kami yang ada di sini. Itu saja harapan kami yang sebenarnya. Oke, baik. Pak Sudirman, pada saat mungkin Pak Sudirman dan juga warga setempat mendapatkan informasi soal adanya proyek ini. Waktu itu disampaikannya seperti apa ke warga dan juga Pak Sudirman? Ya, waktu disampaikan waktu, kalau tidak salah di bulan April itu sosialisasi pertama sekali di Aneka Selera. Kami didatangkan oleh tem-tem dari BP Basam untuk sosialisasi yang pertama. Nah, dari situ kami orang dari pihak BP Basam menyampaikan kepada pihak masyarakat bahwa kami harus direlokasikan, harus dipindahkan. Jadi kami sebagai warga yang merasa kaget. Masa kami mau diusur dari rumah kami sendiri, masa kami harus diusur dari kampung kami. Nah, di situ yang selama ini tidak sejalan. Oke. Untuk lokasi-relokasinya sendiri belum dibangun? Sampai desik ini belum ada. Bahkan hutan-hutan buantara belum dipusur semua. Lantas pihak pemerintah mau merelokasi Bapak dan juga warga lain kemana Pak? Rencananya. Nah, sementara rumah tinggah kami dipindah ke rusun. Rusunnya sudah ada? Kalau rusun yang sudah ada, di Kota Batang sudah ada rusun. Ditentukan cuma rusun di daerah mana-daerah mana. Kami belum sampai saat ini, belum tahu. Lantas, yang tidak Bapak, maksudnya yang menjadi penolakan ini apa Pak? Tidak mau dipindahkan ke rusun. Apa yang kemudian Bapak inginkan? Harapan kami yang sebenarnya kami tidak mau pindah dari kampung halaman kami sendiri. Dan juga kami tidak mau pindah di rusun. Dan juga kami tidak mau direlokasi. Kami tetap mempertahankan di bumi kampung kami sendiri. Pak Sudirman, ini kan dapat informasi kalau ternyata sebelum adanya Kisru atau Ricu ini, warga-warga, mayoritas warga, sekitar 80% warga ini sudah setuju Pak dengan adanya relokasi, dengan syarat-syarat yang memang sudah diberikan. Salah satunya diberikan rumah, kemudian ada beberapa hal lain yang diberikan. Ini ceritanya gimana sih Pak? Apa benar sudah sampai 80%? Nah ini yang jadi komplik. Nah setelah adanya persetujuan masyarakat, kalau nggak salah kan tanggal 6 tuh. Tanggal 6 kami diundang ke Hotel Harmony. Tapi warga seluruhan Rumpang Caca dengan seluruhan Sembulang tidak pernah hasil diundangan itu. Nah yang setuju itu masyarakat yang mana? Itu yang perlu kami ketahui masyarakat yang mana yang setuju dengan relokasi itu. Kami sendiri sebagai warga masyarakat Rumpang Caca, warga masyarakat seluruhan Sembulang, tidak ada yang berangkat ke sana. Yang setuju yang 80% itu tolong jelaskan masyarakat yang mana di sini yang kami belum tahu sampai sekarang. Oke. Informasi yang kami dapatkan Pak, ada kurang lebih 10 ribu jiwa yang kemudian akan digusur begitu ya, direlokasi. Nah artinya 10 ribu jiwa ini yang memang mendolak dari awal, tidak ada kesepakatan dari awal mengenai proyek ini? Dari awal, dari awal kami memang menolak. Kami tidak pernah sepakat tentang ini. Itu tahun berapa Pak? Mungkin bisa diinformasikan? Sosialisasi tahun ini lah Pak, tahun 2003-2023 ini lah. Bulan-bulan April mulai orang itu mulai sosialisasi di daerah Rumpang Galang ini. Oke. Pak Sudirman, sebagai warga di sana mungkin bisa diinformasikan kepada kami dan juga masyarakat lain. Sudah sejauh apa kemudian proses pembangunan proyek strategi negara ECO di sana? Sampai detik ini belum ada. Belum ada yang dibangun, belum ada yang dikutur. Masih dalam proses-proses. Oke. Pak Sudirman, ini kan dari pihak pemerintah ya sudah menawarkan ada beberapa hal untuk bisa merelokasi warga. Salah satunya ada tanah, 500 meter persegi, kemudian dibangunkan rumah tipe 45, bahkan ada uang senilai 120 juta rupiah per kepala keluarga. Nah, sebenarnya apa sih Pak mungkin bisa ditegaskan oleh Pak Sudirman? Apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh warga di sana? Apakah dengan cara-cara tersebut warga tetap mau di sini tidak ingin direlokasi? Atau sebetulnya hanya komunikasi saja yang belum beres? Sebenarnya gini, kami sangat berterima kasih yang diadakan oleh pemerintah kota Batam merelokasikan dengan kutu sana 500 meter persegi, dibangunkan rumah tipe 45. Tapi yang kami tidak mau di sini, makanya kami tidak mau direlokasi. Kami tidak mau meninggalkan kampung alaman kami, kampung peribisi kami. Kami dilahirkan di sana, kakek, datuk, moyang, kami di sana dimakamkan semua. Di situ kami merasa dihilangkan kampung halaman kami, catar budaya kami dihilangkan semua. Dari situ yang kami menolak relokasi ini. Apa salah-salah seandainya proyek itu berjalan, kami tetap berada di lokasi kami. Oke, Pak Sudirman lantas sejauh apa memang lokasi untuk relokasi ini dengan kampung halaman Pak Sudirman sendiri dan warga lainnya? Bagaimana, mo? Sejauh apakah lokasi kemudian ketika nanti direlokasi dengan tempat tinggal bapak saat ini? Jauh, jauh. Kalau daerah saya daerah jembat 4, arus ke sana sekitar 25 kilo. Oke, baik. Pak Sudirman mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan. Kita kan sama-sama berharap bahwa permasalahan ini bisa selesai tanpa melukai siapapun ya, Pak. Ada nggak yang ingin disampaikan oleh Pak Sudirman mungkin untuk pemerintah? Ya, harapan kami sebagai warga Rempang Galang sangat berharap kepada pemerintah kota Batam, sekaligus pemerintah yang ada di pusat, kami sangat bermohon belas kasihan dari pemerintah, pemerintah yang ada di Indonesia ini, bantulah kami untuk menyelesaikan masalah ini supaya kami tidak diindahkan. Kami tidak mau direlokasikan, kami tetap mau kampung kami, kami tidak mau kampung baru. Itu saja harapan kami, Ibu. Jadi, sampai desik ini, sampai saat kapan pun, kami tidak akan pernah terima dengan relokasi itu. Baik. Terima kasih, Pak Sudirman, sudah bergebagum bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Semoga ini masalahnya leka selesai ya. Ada kesepakatan yang mungkin bisa dijalin oleh pemerintah dan juga masyarakat setempat tanpa adanya kerusuhan ataupun bentrok terjadi kembali. Selamat siang, Pak Sudirman. Ya.